Seorang pria ditemukan warga dalam keadaan meninggal dunia di dalam rumahnya di Gang 1, Jalan Bali, Kelurahan Madiun Lor, Kejamatan Manguharjo, Kota Madiun pada minggu malam. Pria yang diketahui bernama Erbayu Prajeki Indra Saputra, 45 tahun itu, tinggal sendiri di dalam rumah. Ia diketahui sudah meninggal dunia di dalam kamar oleh warga sekitar yang saat itu sedang mengadakan kegiatan rutin arisan RT. Warga sebetulnya menaruh curiga sebab korban sudah seminggu lebih tak terlihat. Sesuai kesepaketan, akhirnya warga mendobrak pintu dengan didampingi Babinkam Tipnas dan Babinsa untuk mengetahui kondisi dalam rumah. Dan ternyata penghuni rumah sudah meninggal dunia di dalam kondisi tertidur. Tadi itu habis arisan RT. Orang-orang kan ngomong ke saya, kok Mas Indra biasanya kalau nggak ada tangan arisan itu titik. Tapi hari ini tadi kok tidak disetik. Terus berapa hari kemarin tetangga itu nggak tahu aktivitas Mas Indra. Misalnya kan ada aktivitasnya, warga berinisiatif tadi disaksikan Bapak Babinsa untuk mendudak pintu dari samping. Dan ternyata sudah diketahui Mas Indra sudah meninggal membusuk. Orang-orang tahu meninggalnya pastinya juga rambat. Terus berapa hari nggak keluarnya? Kalau info dari tetangga sekitar satu minggu dan Mas. Belum nggak keluar. Biasanya ada aktivitas, memang jarang keluar. Jadi berangkat pagi pulangnya malam, berangkat pagi pulang malam gitu. Kerjanya apa? Kalau Mas Indra itu super, tapi bukan super resmi, dia super poncoan. Kayak kalau ada cataran gitu, baru kerja. Itu info dari temannya Mas. Oh, di penyakit? Temannya yang beberapa hari itu temannya juga nyari, tapi Mas Indra-nya katanya di telepon nggak diangkat, di WA nggak dibalas, dan temannya juga nggak tahu Mas Indra kemana. Ini asli warga sini? Asli warga sini. Jenazah diperiksa oleh tim Inavis dan reskrim Polres Madiun Kota tidak ditemukan adanya dugaan kekerasan. Korban diduga meninggal dunia akibat sakit. Sehingga jenazah langsung dievaluasi oleh petugas KRSUD Sudono Madiun. Andi Hirtana, Madiun, Sakti TV